Intro Assalamualaikum semua parasit Reddington yang sudah memiliki pasangan ataupun belum bagaimana kabar kalian semua malam hari ini saya harap kalian semua masih baik-baik saja dan untuk kalian yang belum memiliki pasangan kalian tidak perlu memikirkannya dan merasa kesempian karena malam ini saya akan menghibur kalian lagi dan kali ini kita sudah memasuki season 3 episode 5 tapi seperti biasa sebelum saya memulai ceritanya silahkan like video ini terlebih dahulu lalu absen di kolom komentar karena setiap like yang kalian berikan itu sangat berharga untuk saya pribadi yang telah membuat video ini sendirian dan untuk cerita kali ini kita akan mengingat sedikit kejadian di episode sebelumnya dimana di episode sebelumnya itu kita mengetahui Mr. Vargas mengkhianati Reddington dan menembak Dembe setelah mendapatkan nomor untuk menghubungi Reddington sementara untuk Tom dia menerima misi dari Cooper untuk membantu menersihkan nama Agent King dengan menemukan karakut pembunuh yang sudah menjebak Agent King dan sip akhir di episode sebelumnya Tom berhasil menarik perhatian targetnya yaitu Asung Sutton orang yang Tom percayai adalah tiketnya untuk menemukan karakut dan bagaimanakah kelanjutannya kita saksikan saja di video kali ini seperti biasa perhatikan videonya dan fokus dengarkan suara saya cerita diawali di sebuah hanggar pesawat milik Reddington dimana disini terlihat beberapa orang termasuk Mr. Vargas telah tewas dan Mr. Kaplan terlihat juga datang ke lokasi ini atas perintah Reddington dan setelah kedatangan Mr. Kaplan itu Mr. Kaplan segera memfoto Agent King yang sedang terbaring bersimbuh darah dan Reddington menyuruh Mr. Kaplan untuk mengirimkan foto yang diambilnya kepada media karena Reddington ingin semua orang tahu tentang apa yang terjadi di lokasi ini dan akibat foto itu pun media memberitakan tentang kematian Agent King dimana disini Cooper Aram dan kawan-kawan maupun masyarakat melihat berita itu namun disini ada yang menarik perhatian yaitu gadis muda ini dimana dia terlihat sangat senang melihat berita kematian Agent King dan disini kalian pasti berpikir apa yang sebenarnya sudah terjadi tapi tenang saja kita akan bisa mengetahuinya karena setelah ini scene mundur 12 jam sebelumnya dimana kita diperlihatkan Tom dan Asher Sutton sedang berbincang bersama dan disini saya akan menjelaskan apa sebenarnya rencana Tom untuk mencari karakut yaitu Tom sangat yakin karakut disembunyikan oleh sebuah anggota kriminal dan Asher ini sering berhubungan dengan anggota kriminal itu jadi Tom sengaja mendekati Asher ini agar bisa mengetahui anggota kriminal yang Tom curigai menyembunyikan karakut dan untuk saat ini hanya itu yang bisa saya sampaikan kepada kalian ya akhirnya disini karena Asher sangat senang dengan cara Tom berteman Asher pun mengundang Tom ke acara pertunangannya dan Tom pun dengan senang hati menerima undangan Asher ini dengan memberitahu namanya keesokan pagi di New York di teater milik Reddington Reddington meminta Agent Keen untuk bersiap-siap pergi karena Reddington baru saja mendapatkan informasi dari asetnya bahwa seorang pembunuh yang dikenal sebagai Wendigo datang ke New York dan dia datang untuk membunuh Agent Keen dan Wendigo bukanlah anggota kabal Agent Keen yang mendengar itu pun bertanya jika Wendigo bukan dari kabal lalu kenapa Wendigo ingin membunuh Agent Keen ya akhirnya Reddington pun menceritakan tentang Wendigo dimana dari yang Reddington ketahui Wendigo adalah perwujudan dari keadilan dengan main hakim sendiri dia mengidentifikasi memburu dan membunuh target yang dianggap tidak layak untuk masyarakat beberapa orang mempercayai Wendigo adalah mantan anggota khusus karena kehadirannya bisa dirasakan tetapi tidak pernah nah terlihat sambil Reddington menceritakan tentang sosok Wendigo kepada Agent Keen kita diperlihatkan seorang laki-laki yang bisa saya konfirmasikan adalah Wendigo yang Reddington maksud dan disini Wendigo sedang membuat amunisi yang akan dia gunakan untuk membunuh Agent Keen dan kenapa dia membuat amunisi sendiri yang tentu saja itu agar dirinya susah untuk dilacak dan setelah Reddington selesai memberitahu Agent Keen tentang sosok Wendigo Reddington pun berkata kepada Agent Keen untuk menunggunya disini karena anak buah Reddington sedang dalam perjalanan untuk menjemput Agent Keen dan Reddington ingin pergi sebentar untuk mencari bantuan yang ternyata Reddington meminta bantuan dengan mendatangi Donald yang baru saja selesai melakukan aktivitas di komunitasnya dalam upaya menghilangkan kecanduan Donald dengan obat-obatan yang tentu saja disini Reddington meminta bantuannya dengan senjata yang ditodongkan ke arah Donald Reddington pun akhirnya memberitahu Donald bahwa ada seorang pembunuh mengincar Agent Keen dan Reddington ingin Donald mencarinya Donald yang mendengar itu pun bersedia membantu karena kita tahu Donald juga tak ingin Agent Keen tewas akhirnya Donald pun memberikan kasus itu kepada Nafabi dan Aram dan menjelaskan semuanya seperti yang Reddington jelaskan kepadanya dan kenapa Donald memberikan kasus itu kepada Aram dan Nafabi karena hari ini Donald akan menghadiri sidang di gedung putih dan sidang apakah itu kita tunggu saja di scene yang mengungkapkannya sementara di sisi Agent Keen dia ditelepon Reddington dan disuruh untuk pergi bersama anak buah Reddington yang sudah menjemputnya dan anak buahnya akan mengantarkannya ke jet pribadi Reddington namun sebelum Agent Keen memasuki mobilnya inilah yang terjadi seseorang yang bisa saya konfirmasikan adalah Wendigo menembak salah satu anak buah Reddington yang akhirnya semua anak buah Reddington pun tewas di tangan Wendigo tapi untungnya Agent Keen berhasil selamat dan melarikan diri dari lokasi ini tapi dengan terpaksa dia meninggalkan ponselnya dan Reddington mendengar semua tembakan yang terjadi itu dan setelah beberapa saat Reddington yang kehilangan kontak dengan Agent Keen itu pun menghubungi Aram untuk mencari tahu keadaan Agent Keen yang dimana disini Aram memberitahu bahwa nafabi sudah ada di lokasi penembakan dan tidak menemukan Agent Keen karena Agent Keen terlihat dari CCTV mencuri mobil dan keluar dari lokasi penembakan itu Reddington yang mengetahui bahwa Agent Keen selamat pun bertanya kepada Aram tentang kasus Wendigo yang diberikannya yang dimana disini Aram awalnya tidak mau memberitahu petunjuk yang sudah didapatkannya tapi setelah Reddington mengancamnya dan memberi waktu 5 detik Aram yang takut dengan Reddington itu pun akhirnya memberitahu semua tentang kemajuan kasus Wendigo yang ditemukannya yaitu seorang pria bernama Z yang dicurigai yang telah membuat senjata yang digunakan oleh Wendigo tapi saat ini FBI belum bisa menemukannya sementara di sisi Agent Keen dia mencuri ponsel milik seseorang lalu menghubungi nafabi yang saat ini ada di lokasi penembakan dan disini Agent Keen mencoba memberi petunjuk kepada nafabi dengan memberitahu arah Wendigo menembaknya yang membuat nafabi menemukan peluru yang sebelumnya tidak ditemukan tapi disini nafabi menasihati Agent Keen untuk menyerahkan dirinya dan menanggung semua perbuatan yang dilakukan Agent Keen karena nafabi yakin jika Wendigo menemukan Agent Keen kedua kalinya Wendigo tidak akan meleset lagi namun Agent Keen yang mendengar itu berkata bahwa dia pasti akan menanggung semua perbuatannya tapi tidak untuk perbuatan yang tidak dilakukannya dan ternyata setelah ini Agent Keen bertemu bertemu dengan Reddington dimana disini Reddington terlihat sangat senang Agent Keen baik-baik saja namun disini juga Reddington mengungkapkan bahwa ada Dembe mengkontaknya dan akan melakukan pertemuan nanti tapi disini Reddington belum tahu bahwa yang mengkontaknya adalah Vargas dan sebelum mereka bertemu dengan Vargas ternyata Reddington mendapatkan lokasi Zed pembuat senjata yang digunakan Wendigo setelah mendapatkan namanya dari Aram dan mereka pun akhirnya mendatangi Zed itu dan disini Reddington meminta Zed untuk memberikannya lokasi Wendigo yang dimana Zed awalnya tidak mau memberitahu tapi setelah Reddington mengancam akan membunuhnya dengan senjata yang dibuat oleh Zed sendiri Zed pun akhirnya memberikan lokasi Wendigo saat ini ya akhirnya Agent Keen dan Reddington pun pergi ke lokasi yang diberikan Zed tapi Agent Keen malah menjatuhkan alat yang dia gunakan untuk membuka pintu secara diam-diam dan membuat Wendigo mengetahuinya tapi untungnya Agent Keen dan Reddington tidak terkena tembakan itu mengetahui itu Wendigo pun mencoba melarikan diri sampai dia meloncat ke gedung sebelah tapi malah tersangkut dan Reddington mencoba membantunya tapi disini Wendigo malah berkata kepada Reddington bahwa dia bukanlah satu-satunya karena masih ada banyak dan mereka akan datang untuk membunuh Agent Keen Reddington yang mendengar itu pun bertanya siapa yang akan datang itu tapi Wendigo hanya tersenyum saja yang akhirnya inilah yang terjadi Reddington Reddington sengaja melepaskannya yang akhirnya membuat Wendigo itu pun terjatuh dan tewas seketika dan disini kita akan tahan dulu tentang apa yang akan dilakukan Agent Keen dan Reddington karena kita akan ke sisi Tom yang saat ini ada di acara pertunangan Asher Sutton dimana disini Tom berkenalan dengan Gwen wanita tunangan Asher yang dimana Gwen juga terlihat sangat senang tapi Gwen meminta Tom berjanji untuk tidak melakukan sesuatu apapun yang membuat pria yang dicintainya terluka dan saat Tom mencoba mengambil minuman dia melihat Asher sedang berbicara dengan seorang pria tapi dengan nada kasar kepada Asher yang akhirnya membuat Tom meminta pria itu pergi dan akibat ini Asher dan Gwen pun menceritakan masalah yang dialaminya itu kepada Tom dimana ternyata Asher pernah melakukan pertarungan bawah tanah dan dia menang tapi akibat kemenangannya itu seseorang kehilangan banyak uang dan Asher disuruh mengganti setiap bulan 20 ribu USD dan pria tadi ternyata datang untuk menagih bulanan yang belum disetor oleh Asher disini Asher juga mengungkapkan bahwa dia menjadi terpaksa membayarnya karena Asher pernah menyewa detektif swasta untuk menyelidiki orang-orang Rusia itu tapi detektif itu malah tewas dengan mengerikan semenjak itulah Asher rutin membayar tiap bulan kepada anggota geng Rusia itu karena takut dirinya akan tewas juga seperti detektif yang dia sewa sebenarnya Tom sudah tahu akan hal itu dan itulah alasan Tom mendekati Asher Sutton ini karena ingin mengetahui tentang atau lokasi anggota geng Rusia itu yang Tom curigai menyembunyikan karakut tapi disini Tom berkata bahwa dia akan membantu untuk menyelesaikannya karena dia memiliki rencana namun apakah yang akan dilakukan Tom kita tunggu saja di scene yang mengungkapkannya sementara di sisi Donald yang baru saja tiba di gedung putih Donald diperkenalkan Raven kepada Laurel Hitchin penasehat keamanan Presiden Amerika yang akan menjadi ketua atau hakim dalam sidang hari ini yang membahas tentang masalah keamanan nasional yang diakibatkan agent Keen dan Reddington dan enggannya FBI berbagi informasi kepada CIA karena mengetahui Direktur CIA yaitu Peter Kotsiopoulos menjadi salah satu member dari organisasi bayangan yaitu KABAL akibat Reddington yang mengekspos data fulcrum kepada media dan disini saya minta kepada anda untuk mengingat Laurel Hitchin ini karena dia adalah salah satu karakter penting untuk cerita kedepannya dan saat persidangan itu dimulai Donald pun mengungkapkan alasannya kenapa dia menolak bekerja sama dengan CIA untuk menangkap Agent Keen dan Reddington yaitu karena mengetahui Direktur CIA adalah salah satu anggota KABAL tapi disini Donald juga merasa diberatkan karena CIA menganggap Donald tidak bekerja profesional karena Agent Keen adalah mantan partnernya sementara untuk tuduhan Direktur CIA yang diketahui adalah salah satu member KABAL Direktur mengungkapkan semua alibinya dan menyangkal semua tuduhan yang dihadapkannya yaitu salah satu yang menjalankan organisasi bayangan pemerintah karena Direktur juga bisa membuktikan semua bahwa KABAL sebenarnya tidak ada namun apakah keputusan Hitchin tentang persidangan ini kita tunggu saja di scene yang mengungkapkannya sementara Donald dan Direktur menjalani persidangan kita ke sisi Aram dan Nafabi yang ada di Blackside dimana di sini Aram akhirnya mengetahui kenapa Agent Keen diincar oleh Wendigo yaitu karena Blacklist kali ini yang mempunyai username Erio Keen memasang sayembara pembunuhan Agent Keen di situs Darkweb dengan hadiah Bitcoin yang cukup besar yang dikumpulkan dari penggalangan dana komunitas Darkweb tersebut dan saat ini Aram juga tak bisa men-take down situs tersebut maupun melacak Blacklist kali ini sementara di sisi Agent Keen di suatu tempat bersama Reddington untuk menemui Vargas Agent Keen juga akhirnya mengetahui kenapa dia menjadi incaran pembunuh setelah melihat dari laptop yang dia ambil dari kediaman Wendigo dan saat Vargas tiba Reddington pun cukup terkejut karena bukan Dembe yang datang melainkan Mr. Vargas dan disini Vargas mengungkapkan bahwa Dembe telah dibunuh oleh Solomon tapi sebenarnya kita sangat mengetahui bahwa di episode sebelumnya Vargas telah berkhianat dan menembak Dembe namun disini Reddington belum mengetahuinya mendengar ucapan Vargas itu pun Reddington berkata bahwa dia akan membalas dendam kematian Dembe kepada Solomon dan disini Agent Keen menunjukkan kepada Reddington bahwa logo yang terdapat di situs dia ingat pernah melihatnya di tempat Zed ya akhirnya Agent Keen dan Reddington kembali ke tempat Zed bertanya tentang siapa yang sudah menempatkan Agent Keen ke situs dark web tersebut yang dimana disini awalnya Zed tidak mau berkata tapi setelah Reddington menembak kakinya Zed pun akhirnya memberitahu tentang pemilik website itu yang mempunyai nama Gavrilio Delgado karena dia juga memang tidak tahu tentang Erio Can atau Blacklist kali ini dan setelah Reddington mengetahui nama pemilik website tersebut inilah yang terjadi Reddington membunuh pria malang ini dan setelah ini Reddington yang merasa kota ini tidak aman untuk Agent Keen menyeru Vargas menelpon Edward pilot pribadi Reddington untuk menyiapkan penerbangan tapi ternyata yang dihubungi Vargas adalah Solomon tapi seolah-olah sedang menelpon Edward yang akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa Vargas ingin menjebak Reddington dan Vargas pun memberitahu lokasi hanggar pesawat milik Reddington itu kepada Solomon tapi sebelum kita melihat penjebakan itu kita ke sisi Aram dan Navabi yang dimana di sini mereka berhasil menangkap pemilik website setelah diberi informasi oleh Reddington dan di sini saat Navabi mengintrogasi pemilik website ini Navabi sangat bingung dengan perkataannya dikarenakan dia memang tidak mengerti apa yang dikatakan Delgado ini tapi setelah Aram yang menginterogasinya tanpa membutuhkan waktu lama Aram akhirnya mengetahui bahwa untuk mematikan situsnya atau menghapus nama Agent King di situs itu membutuhkan dua kunci satu Delgado ini dan satunya adalah Black Lee sekali ini tapi lagi-lagi Aram maupun Delgado juga tidak mengetahui keberadaan Ariel Kane itu sementara di sisi Reddington dan Agent King setelah dia sampai di hanggar pesawat miliknya Reddington akhirnya mengetahui bahwa dirinya telah dijebak setelah dikepung oleh Solomon dan anak buahnya dan di sini dengan terpaksa Reddington dan Agent King menjatuhkan senjatanya karena situasi tidak memungkinkan mereka untuk melawan Solomon yang akhirnya untuk memberitahu apa yang sebenarnya Reddington rencanakan terhadap kabar Solomon berniat melukai Agent King perlahan di depan Reddington dan di sini Reddington terlihat berontak karena tak ingin itu sampai terjadi tapi yang pada akhirnya inilah yang terjadi tiba-tiba sebuah mobil dengan anak buah Solomon yang tewas memasuki pintu hanggar depan dan ternyata itu adalah pengalihan karena tak lama setelah itu Dembe dari pintu belakang datang membunuh semua anak buah Solomon dan Vargas terkena di kaki tapi tidak dengan Solomon karena Solomon berhasil melarikan diri dari hanggar itu dan Reddington yang mengetahui Vargas berhianat itu pun tanpa berkata apa-apa lagi langsung membunuh Vargas dan di sini Reddington terlihat sangat senang ternyata Dembe masih hidup dan menolongnya tapi ternyata akibat luka tembak yang didapatkannya dari Vargas Dembe jatuh dan tidak sadarkan diri yang akhirnya Reddington pun menyuruh bagian medisnya untuk merawat Dembe di tempat yang Reddington siapkan dan setelah Dembe pergi Reddington pun menelpon Aram bertanya tentang kemajuan kasusnya dimana di sini Aram menjawab bahwa dia belum bisa mematikan situsnya karena membutuhkan dua kunci dan satu-satunya cara adalah menemukan Blacklist kali ini dan untuk menemukan Blacklist kali ini mereka berencana memalsukan kematian Agent Keen dan itulah kenapa kalian melihat Agent Keen di scene awal bersimbuh darah karena ternyata itu adalah bagian rencana Reddington untuk menemukan Blacklistnya dan setelah berhasil memalsukan kematian Agent Keen yang dibantu oleh Mr. Kaplan Agent Keen mendapat email berisi nomor routing untuk melacak Blacklistnya tapi di sini Reddington tak mau memberitahu Aram karena dia ingin menemui Blacklistnya yang sudah membuat Agent Keen dalam bahaya yang tentu saja kita bisa menyimpulkan Reddington ingin membunuh Blacklist kali ini dan untuk menemukan Blacklistnya itu pun Reddington menghubungi asetnya yaitu Bora Kove yang pernah kalian lihat di season 1 lalu memberikan nomor routingnya untuk melacak Erioken yang pada akhirnya Reddington dan Agent Keen pun pergi ke rumah Blacklist kali ini tapi di sini mereka sangat terkejut setelah mengetahui bahwa Blacklistnya ternyata adalah gadis muda ini yang tentu saja Reddington tidak sekejam itu untuk membunuhnya namun di sini Reddington dan Agent Keen bertanya apa alasan gadis muda ini menempatkan Agent Keen dalam sayembara yang dimana ternyata akibat pemboman yang dilakukan karakut untuk menjebak Agent Keen ternyata salah satu agent yang tewas akibat pemboman itu adalah ibu kandung gadis muda ini dan media memberitakan Agent Keen lah yang melakukan pemboman itu tapi setelah Agent Keen dan Reddington menjelaskan bahwa Agent Keen hanya dijebak dan Agent Keen berjanji akan menangkap pembunuh yang sebenarnya gadis muda ini pun akhirnya percaya dan mau menghapus sayembara Agent Keen dari situs itu dan itulah akhir kasus Blacklist kali ini dimana Blacklist kali ini tidak ditangkap oleh FBI karena Agent Keen dan Reddington tidak tega akan hal itu sementara di sisi lain kita diperlihatkan Tom sedang mengawasi Asher dari kejauhan yang sedang memberikan uang bulanan kepada anggota geng yang dicurigai menyembunyikan Karakut dan setelah Asher pergi Tom pun menghampiri pria itu yang sedang menghitung uang dan disini Tom membunuh pria ini untuk memancing ketuanya agar mendatangi Asher yang tentu saja agar Tom bisa menemukan Karakut dan setelah Tom membunuhnya Tom pun membawa mayatnya dan memperlihatkannya kepada Asher dan tunangannya yang ada disini Asher dan Gwen terlihat panik karena mereka tidak menyangka bahwa inilah rencana yang dimaksud oleh Tom dan di sisi Reddington terlihat dia sedang menjaga Dembe yang sedang dalam perawatan sementara untuk Donald dia akhirnya kembali ke Blackside dimana disini Donald cukup senang mendengar bahwa Agent Keane baik-baik saja meskipun Aram dan Nafabi tak berhasil menangkap Blacklist kali ini Lamenta lama kemudian Raven memanggil Donald untuk datang ke ruangannya yang dimana ternyata Laurel Hitchin dan Direktur ada di ruangan Raven dan disini keputusan sidang tadi telah ditetapkan yang dimana FBI harus berbagi informasi tentang kasus yang berhubungan Reddington maupun Agent Keane kepada CIA dan jika Donald menolak maka kepemimpinan Donald di FBI akan digantikan oleh orang lain yang akhirnya Donald dengan terpaksa menerima keputusan itu namun bagaimanakah Donald dan kawan-kawan menghadapi situasi ini untuk saat ini kita belum bisa mengetahuinya karena ini adalah scene penutup kali ini terima kasih untuk kalian semua para aset Reddington karena masih setia mendengarkan cerita saya hingga akhir video seperti biasa sangat penting bagi saya pribadi jika kalian like video ini dan subscribe bagi kalian yang belum dan jika sudah saya selaku membawa cerita pamit undur diri insya Allah kita akan bertemu lagi di cerita selanjutnya salam aset Reddington salam aset